Intro Abdul Manan Nasution lahir pada 24 Oktober 1994 Ia dibesarkan pada keluarga yang sederhana Ayahnya berprofesi sebagai supir angkot Meski dengan keterbatasan ekonomi keluarga Manan tetap dapat melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi di IAIN Padang Sidimpuan Ia adalah mahasiswa alumni jurusan komunikasi penyiaran Islam, Fakultas Dakwah, dan Ilmu Komunikasi Manan terpilih sebagai wisudawan berprestasi di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Yang telah menyelesaikan studinya dengan indeks prestasi kumulatif 3,77 Sebagai mahasiswa yang berprestasi dan termasuk alumni terbaik dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Abdul Manan Nasution yang dijuluki aktivis mahasiswa ini Berasal dari SMA Negeri 2 Padang Sidimpuan Ketertarikannya pada bidang organisasi kemahasiswaan telah ada semenjak di SMA Ia pernah menjadi wakil ketua bidang rois kesiswaan di sekolah asalnya Waktu dia siswa SMA Negeri 2, anak kami yang bernama Abdul Manan Nasution cukup memiliki aktivitas yang bagus Baik itu di ketua bidang organisasi OSIS khususnya pada rohis SMA Negeri 2 Kota Padang Sidimpuan Untuk itu kami dari SMA Negeri 2 Padang Sidimpuan sekali lagi Turut bangga dengan anak kami Abdul Manan Nasution telah meraih gelar sarjana di IAIN Padang Sidimpuan Hingga melanjutkan di IAIN Padang Sidimpuan Ketertarikan itu pun berkembang Ia sempat menjadi aktivis mahasiswa Sekaligus sebagai peneliti tentang aktivitas komunikasi organisasi kemahasiswaan Peraih Biasiswa Super Semar ini aktif pada organisasi kemahasiswaan di internal kampus IAIN Padang Sidimpuan Maupun organisasi kemahasiswaan di eksternal kampus Berbagai profesi dan kegiatan pun pernah ia lakoni Mulai dari penyiar radio, menjadi anggota organisasi OSMA, sanggar MC hingga menjadi panitia dalam berbagai kegiatan di Kota Padang Sidimpuan Hal ini bertujuan untuk meningkatkan skill dan kemampuannya dalam bidang ilmu komunikasi dan public relation Mengambil jurusan komunikasi penyiaran Islam di Fakultas Dakwa dan Ilmu Komunikasi Merupakan salah satu kesan yang tak bisa dilupakan oleh Manan selama perjalanan hidupnya Kaki saya ingin melangkahkan, ingin mendaftar ke IAIN Padang Sidimpuan tanpa sepengetahuan ayah saya Saya mendaftar di hari terakhir di IAIN Padang Sidimpuan tanpa sepengetahuan ayah saya Dengan biaya sendiri yang dibantu oleh kakak kandung saya Di hari itu saya menyiapkan semua segala administrasi yang diperlukan untuk mendaftar Karena ada perasaan dalam hati saya bahwa saya itu harus kuliah Saya itu harus kuliah Karena saya yakin dengan menonton ilmu, derajat kita itu akan ditinggikan oleh Allah SWT Saudara Abdul Manan ini adalah orang yang sangat kuat Dan mempunyai semangat yang tinggi dalam kuliah Walaupun ekonomi keluarganya yang begitu lemah Tetapi beliau tidak surut dan beliau bahkan berupaya agar kuliahnya tetap maju dan cepat selesai Selama kuliah, ia merasa beruntung karena bisa belajar pada dosen-dosen yang ahli di bidangnya Hal ini tentunya menambah khazanah keilmuan di bidang komunikasi, public speaking, dan pengembangan karakternya Dia keren soalnya dia itu terkenal baik di dalam kampus sama luar kampus Iya, terus Bang Manan itu yang paling saya tahu, Bang Manan itu jagoannya MC Abdul Manan Nasution sangat menghargai yang namanya waktu Sangat disiplin, maka dari itu beliau menjadi mahasiswa yang terbaik Keinginannya untuk terus maju tetap ia tunjukkan dengan segudang prestasi yang ia torehkan Selama menjadi mahasiswa di Fakultas Taguah dan Ilmu Komunikasi Beragam kegiatan yang pernah diikuti, diantaranya pernah mengikuti jambore kebangsaan dan kewirausahaan Master of ceremony dalam berbagai kegiatan, seminar internasional, dan penulis di jurnal mahasiswa Fakultas Daguah dan Ilmu Komunikasi Selamat mada Tuhan aku, Syabdul Manan Nasution Sebagai wisudawan terbaik, mudah-mudahan menjadi wisudawan nabir kahma ulang lupa Lek tutuhan, lek terus ulang sombong Dengan pengalaman dan segudang prestasinya, Manan layak disebut sebagai mahasiswa yang cerdas berintegritas Tidak hanya sebatas itu, Manan berharap dapat menimba ilmu pada jenjang pendidikan di tingkat magister dan doktoral di bidang komunikasi Terima kasih Terima kasih